Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dimanapun berada Kembali lagi di channel saya Semoga kita semua selalu dalam keadaan Sehat walafiat Tidak kurang satu apapun Juga diberkahi oleh Allah Rezeki yang berlimpah Mengelir ras tanpa batas Sahabat dimanapun berada Video kali ini saya akan eksplor Suatu tempat yang sangat indah Dan sangat luar biasa Yaitu di kota Bandung Jawa Barat punya salah satu tempat Wisata yang sangat sejuk Udaranya unik dan menarik Namanya adalah Babakan Siliwangi Biasa disingkat dengan Baksil Babakan Siliwangi merupakan Paru-parunya kota Bandung Taman kota yang berada Di jalan Siliwangi nomor 7 Jawa Barat Di sebelah utara Sabuga Sasana Budaya Ganesa ITB ini Kerap ramai dikunjungi oleh Kawula Muda Kawasan ini juga dikenal Sebagai daerah resapan air Tempat wisata Yang menempati 3,8 hektare ini Sangat cocok Untuk Anda yang mau menghilangkan Kepenatan Akan padatnya ibu kota Sekedar ingin merasakan Hawa sejuk dan segar Babakan Siliwangi Menyajikan dan menyuguhkan Pemandangan yang begitu hijau dan segar Hutan-kota ini resmi menjadi Hutan-kota pertama di Indonesia Babakan Siliwangi memiliki Sejarah yang panjang di kota Bandung Kawasan ini sudah ada Sejak jaman Belanda sahabat Dikenal sebagai Green Belt dari kota Bandung Babakan Siliwangi pada jaman itu Merupakan kawasan persawahan Pada masa pendudukan Jepang Ada rencana dibangun museum Di kawasan ini Namun tidak terlialisasi Hutan Babakan Siliwangi Seluas 3,8 hektare ini Diisi dengan berbagai satwa Yang melengkapi ekosistem yang ada Babakan Siliwangi bahkan dinobatkan Sebagai hutan kota dunia Pada tanggal 27 September 2011 Hal ini menunjukkan Pentingnya fungsi Babakan Siliwangi Tidak hanya bagi Bandung Namun bagi warga dunia pada umumnya Babakan Siliwangi memiliki Jembatan gantung yang didesain cantik Jembatan tersebut merupakan Salah satu ikon Yang ada di sana Dan menjadi favorit wisatawan Untuk berfoto-foto Inilah tempat yang paling pas Untuk membersihkan paru-paru Dari polusi Babakan Siliwangi Sering menjadi tempat pertemuan Berbagai seniman Untuk menampilkan karya Dan bercengkrama Segarnya udara di hutan kota ini Cocok bagi anda Yang ingin menikmati Suasana alam Di tengah keriuhan Kota Bandung Anda bisa berjalan kaki Olahraga Atau sekedar menikmati Sejuknya udara paru-paru Kota Bandung ini Untuk dapat menikmati Keindahan wisata Babakan Siliwangi Tidak perlu membayar Dengan harga yang mahal Anda cukup membayar Ongkos parkir Kendaraan saja Dengan lokasi parkiran Yang sangat luas Di balik keindahan Dan fungsi Dari hutan kota Bandung ini Memiliki cerita mistis Yang menyelimuti Wilayah tersebut Sebagian besar Warga Bandung Sudah mendengar Cerita mistis Di jalan Babakan Siliwangi Atau Baksil ini Cerita tersebut Tersebar Dari mulut ke mulut Hingga kini Masih dipercaya Bahwa disana Memang ada Makhluk gaib Yang suka Menampakkan diri Jalan Babakan Siliwangi Ini termasuk Jalanan yang cukup ramai Dilewati pengendara Roda 2 Maupun Roda 4 Pada siang hari Namun waktu malam Semua berubah Menjadi jalanan Yang sepi Pohon Pohon Tubuh besar Dan rindang Ditambah Kehadiran hutan kota Yang semakin membuat Berikidik Saat melewati Jalan ini Di waktu malam Banyak sekali Kejadian Kejadian Aneh Berupa Penampakan Penampakan Sosok Yang tidak Kasat mata Yang berusaha Untuk berinteraksi Dengan warga sekitar Baik Kejalan kaki Ataupun Yang menggunakan Kendaraan Baik Roda 2 Ataupun Roda 4 Penampakan 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 Tersebut Berupa Makhluk Yang tinggi Besar Kemudian Makhluk Yang cebol Dan Banyak lagi Penampakan Penampakan Yang lainnya Di antara Penampakan Tersebut Ada yang Menjadi Cerita Unik Di Kalangan Masyarakat Setempat Yaitu Tentang Penampakan Boneka Hantu Karena boneka Hantu Tersebut Ada sejarah Yang terjadi Di balik Cerita Tersebut Cerita Mistis Hantu Boneka Ini Muncul Setelah Kejadian Tragis Di jalan Tersebut Pada Tahun 1980 Terjadi Kecelakaan Yang menimpa Keluarga Kecil Konon Saat Hendak Memarkirkan Mobil Karena Akan Makan Malam Tiba-tiba Dari Arah Depan Ada Mobil Melaju Dengan Kecepatan Sangat Tinggi Dan Tabrakan Pun Terjadi Dan Menyebabkan Anak Perempuan Bernama Uci Terpental Jauh Bersama Bonekanya Hingga Ke Pinggir Pohon Babakan Siliwangi Tersebut Mereka Mereka Pun Dibawa Ke Rumah Sakit Namun Karena Luka Parah Mereka Meninggal Sebelum Meninggal Ada Cerita Kabarnya Uci Sempat Menanyakan Boneka Kesayangannya Itu Boneka Uci Mana Kata Uci Sebelum Sempat Bertemu Dengan Boneka Kesayangannya Uci Sudah Mengebuskan Napas Terakhirnya Boneka Milik Uci Tidak Pernah Ditemukan Sampai Saat Ini Disitulah Awal Mula Cerita Terjadinya Penampakan Boneka Hantu Berusaha Untuk Berinteraksi Dengan Manusia Dan Mengingatkan Dengan Kode-kode Supaya Manusia Selalu Berhati-hati Dalam Berkendara Ataupun Dalam Berperilaku Di Wilayah Tersebut Kerap Juga Ada Penampakan Sosok Anak Kecil Yang Sedang Memegang Boneka Yang Diakini Itu Adalah Jelmaan Dari Sosok Uci Yang Sudah Meninggal Dunia Oke Sahabat Dimanapun Berada Itu Dia Explore Kita Kali Ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Dan Menjadi Hiburan Untuk Kita Semuanya Bagi Yang Mau Berefressing Ke Kota Bandung Silahkan Untuk Mengunjungi Hutan Kota Bandung Di Babakan Siliwangi Terima Kasih Yang Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Wallahum Wafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Di Mata Batin Channel 생각을 Bangalui Bermanfaat Bermanfaat Siliwangi Bermanfaat Di